Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, Beliti Hama Nasional Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Pada video kali ini kita masih belajar tentang Microsoft Excel dan masih belajar tentang hal-hal seputar pembuatan shot atau grafik pada Microsoft Excel dan lebih jelas pada video kali ini kita belajar tentang fungsi dan elemen-elemen shot pada Microsoft Excel Nah maksudnya seperti ini teman-teman, contoh tabel yang saya buatkan seperti ini dan kalau kita buatkan dalam menu shot, maka dia menjadi seperti ini ya teman-teman ya Nah kita masuk ke menu Excel, terus kita buatkan chart-nya seperti ini Nah secara umum tampilan awal ketika teman-teman membuat grafik pada Microsoft Excel seperti ini ya teman-teman ya Nah pada bagian atas ini title atau judul tabel dan ada beberapa keterangan di sini Nah video kali ini kita belajar lebih jauh bagaimana cara atau elemen-elemen grafik yang tujuannya untuk mempercantik dan mempermudah pembaca untuk menangkap informasi yang kita berikan pada grafik tersebut Nah caranya teman-teman untuk menampilkan elemen-elemen chart atau grafik teman-teman tinggal klik aja kata plus pada bagian kiri atas ini ya Nah disini teman-teman klik dan akan muncul dialog chart elemen seperti ini Nah tampilan awal untuk grafik pertama ya yang muncul ini cuma teman-teman ini yang tertentang ya teman-teman ya Exit Terus artikel ya untuk judul tabel Terus grade line ini untuk grade line ini untuk ini nih garis-garis yang kecil yang ada pada tabel atau grafik seperti ini ini ganti-ganti ini namanya grade line dan ke legend ya legend ini menambahkan kota keterangan grafik dan terus mengatur posisi grafik ya ini ya Nah teman-teman untuk unsur lain atau elemen lain yang sering digunakan ini ya teman-teman bisa menambahkan keter-keter-keter untuk ke ini ya untuk pada bagian samping kiri tabel atau grafik nah disini teman-teman bisa menambahkan dengan cara klik kota Exist details ini teman-teman juga bisa menampilkan data dari grafik atau data dari tabel ini ke dalam grafik dengan cara menambahkan nih data table nah kalau teman-teman klik data table maka tabel ini akan muncul pada bagian bawah seperti ini ya teman-teman nah coba kita klik data table nah berarti tabelnya yang pada tabel ini akan berpindah ke grafik ya ke dalam grafik nah disini kan untuk tujuannya biar pembaca lebih paham informasi apa yang kita berikan nah teman-teman atau jika tidak mau memunculkan juga data-data ini pada puncak-kuncak dia atau grafik ini bisa dengan cara kita klik juga data labelnya nah ini maka data misalnya Januari Makassar akan muncul pada bagian Indonesia dari grafik tersebut nah demikian juga trend lain kalau teman-teman mau menambahkan trend garis trendnya oke kita lihat nah ini teman-temannya jadi kalau teman-teman mau menggunakan semua elemen-elemen ke dalam grafik juga tidak masalah teman-teman ini kalau semua elemennya kita klik semua seperti ini ya seperti tampilan grafiknya seperti ini nah kalau teman-teman mau mencaput ya tinggal di hilangkan aja tanda centang pada kotak-kotak yang ada pada cat elemen ini nah seperti ini ya teman-teman kalau cat titel ini teman-teman bisa ubah nanti ya judul tabelnya misalnya pencapaian nah ini teman-teman bisa ubah demikian juga dengan nama yang ada atau titel pada bagian samping ini juga teman-teman bisa ubah sesuai dengan tabel akal yang undahan bersajikan dalam grafik oke teman-teman jadi seperti ini unsur-unsur atau elemen-elemen yang pada grafik yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah kita menyajikan informasi serta pembaca dapat memahami grafik yang kita sajikan pada kedua teman-teman oke teman-teman itu saja video kita pada kesempatan kali ini dukung terus channel ini dengan cara like subscribe silahkan nanti bagikan jika informasi ini dianggap bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya